Terduga pelaku teroris yang diamankan di kota Batu, Jawa Timur diketahui merupakan anggota kelompok daulah Islamiyah yang masih terafiliasi dengan jaringan ISIS. Dan SOS 88 Anti-Terror juga mengungkap bahwa terduga teroris ini menabung uang jajan yang didapat dari orang tuanya untuk membeli bahan peledak bom. Densus 88 Anti-Terror Polri mengungkapkan motif sementara terduga teroris berinisial HOK yang akan melakukan aksi bom bunuh diri di dua tempat ibadah di Malang, Jawa Timur. Jurubicara Densus 88 Anti-Terror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan tersangka belajar merakit bom melalui internet. Tersangka memiliki semangat merakit bom karena mengakses berbagai situs propaganda dari daulah Islamiyah. Kombes Pol Aswin juga mengungkapkan bahwa HOK yang masih berusia 19 tahun ini berbai'at sebagai simpatisan daulah Islamiyah secara daring. HOK merupakan seorang simpatisan daulah Islamiyah dalam hal ini ISIS yang bersangkutan sudah berbai'at. Bai'at dilakukan secara online oleh yang bersangkutan menggunakan salah satu aplikasi media sosial berbai'at kepada amir daulah Islamiyah ISIS yang bersangkutan mempelajari cara untuk membuat atau merakit bom ini melalui internet, ada website tertentu yang diakses yang bersangkutan dan juga melalui media sosial. Dalam penggeletan juga ditemukan beberapa toples berisi gotri yang biasa ini sebagai enhancement atau untuk menambah daya rusak dari bom yang dibuat tersebut. Sampai sejauh ini kita masih mendalami dan terus mengembangkan bagaimana proses seorang remaja seperti HOK ini menjadi terpapar dan kemudian sampai ketingkatan yang paling tertinggi menjadi pelaku tindak pidana terorisme. Diketahui terduga teroris ini ditangkap saat berada di dalam kendaraan dan hendak membuang barang bukti berupa bahan kimia yang merupakan bahan untuk merakit bom. Densus 88 anti-teror mengungkap HOK yang diringkus di kota batu ini menabung uang jajan yang didapat dari orang tuanya untuk membeli bahan peledak bom. Setelah digali, biaya atau dana yang digunakan untuk pembelian bahan-bahan ini didapat oleh yang bersangkutan dari ditabuk sendiri. Uang jajan kalau menurut keterangannya yang diberikan oleh orang tua yang bersangkutan. Jadi di sini kita perlu betul-betul memperhatikan ternyata sebegitu tingginya motivasi dari seorang remaja seperti HOK yang menabung sendiri uangnya untuk membeli bahan-bahan peledak tersebut. Dan menurut pengakuannya yang sementara sedang kita dalami bahwa pemesanan kemudian pembuatan itu menggunakan alamat di rumah kemudian pembuatan juga di rumah dan itu diketahui oleh orang tua atau keluarga yang bersangkutan. Di usia HOK yang masih remaja ini, Kombes Pol Aswin Siregar mengaku terkejut dengan motivasi pelaku untuk melakukan bom bunuh diri. Ia pun menghimbau para orang tua untuk lebih berhati-hati dengan aksi terorisme seperti ini. Tim Liputan Polri TV Terima kasih.